Beberapa pertimbangan kenapa harus memilih thermal oil dalam hal memproduksi energi panas Karena thermal oil heater dapat menghasilkan energi panas dengan temperatur tinggi Yang hanya bekerja pada tekanan pompa sirkulasi atau tekanan atmosferik Oli yang dipakai di dalam thermal oil tidak akan habis atau menguap kecuali ada kebocoran pipa oli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku pelaku industri di seluruh tanah air Indonesia Mudah-mudahan senantiasa sehat dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini saya coba akan menawarkan atau mereview tentang HTO Boiler Yang terkenal dengan thermal oil heater Thermal oil heater merupakan mesin penghasil panas Dan lebih berfungsi sebagai penghantar panas Dengan menggunakan media oli di dalam pipa yang dirancang spiral Di dalam tabung atau tanki pemanas yang didesain sedemikian rupa Yang kemudian dipanaskan dengan api yang bersumber dari burner atau furnish biomasa Ada pun bahan bakar bisa menggunakan kayu atau sisa limbah plywood Tempurung cangkang sawit maupun tempurung kelapa Dan bahan bakar lain bisa menggunakan sekam padi, pelet, dan lain-lain Thermal oil heater mempunyai nilai kalori yang dihasilkan oleh thermal oil ini Bisa mencapai lebih dari 300 derajat celcius Bahkan lebih tinggi Thermal oil didesain secara vertikal maupun horizontal Yaitu menyesuaikan situasi ruangan user yang diinginkan Ada pun material paling penting di thermal oil heater Yaitu pipa bakar atau tub thermal oil Pipa bakar pun kita mengikuti standar ASTM A192 Atau standar ASMA SA192 Disini seamless boiler tube yang di roll secara kontinus Setiap sambungan las diperiksa dengan teliti Dengan radiografi tes dan tes tekanan akhir Mempergunakan tekanan 15-30 bar Thermal oil mengalir dalam koil spiral Dengan kecepatan yang dirancang secara cermat Untuk menghindari overheating Yang dapat mengakibatkan kerusakan oli Akibat terbentuknya arang choking Beberapa pertimbangan Kenapa harus memilih thermal oil Dalam hal memproduksi energi panas Karena thermal oil heater dapat menghasilkan energi panas Dengan temperatur tinggi Yang hanya bekerja pada tekanan pompa Sirkulasi atau tekanan atmosferik Oli yang dipakai di dalam thermal oil Tidak akan habis Atau menguap Kecuali ada kebocoran pipa oli Jika terjadi kebocoran Maka harus di repair Dan mengganti oli Yang terbuang sesuai ukuran Yang ditentukan seperti di awal Gas panas Hasil pembakaran Memanaskan aliran thermal oil Di ruang bakar Sebagai panas radiasi Dan selanjutnya Memanaskan oli Di koil konveksi-konveksi Melalui selah-selah Antara koil Dengan kecepatan tertentu Dalam tiga aliran Dengan arah yang berlawanan Dengan arah aliran thermal oil Dalam thermal oil Oli adalah media penghantar panas Yang sifatnya tidak menimbulkan kerak Atau kotoran di dalam pipa Sehingga tidak ada biaya Yang harus dikeluarkan Untuk membersihkan pipa saluran oli Tidak seperti yang biasa dilakukan Pada steam boiler Pipa tahan api yang digunakan Tidak akan mengalami kerusakan Dikarenakan pipa panas yang dialirkan Dengan pompa sirkulasi Hanya saja Jangan sampai temperatur oli Tidak terkontrol Dan melewati ambang batas Kemampuan pipa dalam menerima panas Maka dari itu Sistem safety untuk Suple panas dari api Barner maupun Furnace chamber Harus selalu dalam keadaan baik Dalam hal ini Thermo kontrol Di panel kontrol Dan termo koppel Harus terintegrasi dengan baik Agar kemungkinan overheating Tidak terjadi Sistem pengendali pada panel kontrol Dan kontrol part safety Pada bodi thermal oil unit Harus dipastikan Kondisi dan berfungsinya Berjalan secara normal Semakin kondisi kontrol baik Maka semakin rendah pula Interval operator Dalam pemantuan unit thermal oil tersebut Meskipun thermal oil Tidak beroperasi Dalam tekanan tinggi Namun spesifikasi pipa Harus standar Pipa yang digunakan Untuk boiler Pipa boiler memiliki Daya tahan panas Dan tekanan tinggi Dalam hal ini Thermal oil harus menggunakan Pipa tahan Dengan temperatur tinggi Coil standar yang kami gunakan Adalah ASTM A192 ASMA SA192 Dan setaranya Sekali lagi Ada pun desain kami Thermal oil Yaitu memanfaatkan Limbah sisa kayu Atau plywood Atau sekam Atau Jenis biomasal Sejenisnya Untuk menggerakkan Atau Memanaskan Sebagai sumber energi Di dalam HTO boiler Sahabat-sahabatku Apabila Anda membutuhkan Thermal oil Heater Untuk Kebutuhan proses pemanas Tidak usah Sungkan-sungkan Silahkan Telepon Atau diskusi Dengan kami Pasti kami akan Memberi solusi Yang terbaik Buat Anda Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!